1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 13 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 13 Saya jemput kita pergi Jemaat kita si Tuhan mari kita membaca secara berbalasan Saya membacakan bagian ayat yang ganjir Dan jemaat kekasih Tuhan membacakan bagian ayat yang genap 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 Kasih Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan gom yang berkumandang Dan canang yang generasi Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Sedikit pun tidak mempunyai kasih Ia tidak mempunyai kasih Ia tidak mempunyai kasih Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu Sebab pengetahuan kita Tidak menggung segala sesuatu Tidak sempurna 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 Demikianlah tinggal ketiga hal ini Yaitu iman, pengharapan, dan kasih Dan yang paling besar diantaranya Ialah kasih Demikian sabda Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru ini Dan mari kita sambut dengan menyanyi ujian Kasih pasti lemah lembut Kasih pasti lemah lembut Kasih pasti memahafkan Kasih pasti memahafkan Kasih pasti murah hati Kasih pasti murah hati Kasihmu, kasihmu Tuhan Ajarilah kami ini saling mengasihi Ajarilah kami ini saling mengasihi Ajarilah kami ini saling mengampuni Ajarilah kami ini saling mengampuni Ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan Ajarilah kami ini kasihmu ya Tuhan Kasihmu kudus tiada batasnya Disilahkan kita tutup Kesempatan diberi kepada anak sekolongi Untuk kemuliaan Tuhan Ajarilah kami ini saling mengasihi 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 Terima kasih. 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 keadaan Israel Selatan atau Yehuda itu keadaan bangsa Israel Yehuda dalam keadaan yang maju baik dari segi ekonomi baik dari segi politik itu maju betul persoalan terjadi saat raja usia itu melakukan kesalahan yang besar dia melakukan hal yang dilarang oleh Tuhan dalam hal korban tersebahan yang membuat dia kena penyakit kusta dan kalau orang itu kena penyakit kusta Bapak Mahu dia harus diasingkan dia harus tinggal sendiri di tempat yang jauh dan di saat raja usia dia harus ada di tempat yang asingan karena penyakitnya maka mulailah bangsa Israel berada di dalam kehidupan yang suruh terlahan tapi pasti baik secara ekonomi baik juga secara politik artinya secara kekuatan mereka kehidupan berbangsa itu pun bahkan sampai matinya raja usia bertambah-tambahlah kejahatan bangsa Israel itu kita lihat di ayat 1 dalam tahun matinya raja usia jadi firman Tuhan ini datang saat raja usia dimana ini melunjukkan kekasih-kekasih Tuhan bahwa seorang raja sehebat apapun dia kalau dia manusia pasti dia akan mati dan ini yang mau diberitahukan kepada Yesaya yang dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang raja usia aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang dan ujung jubahnya memenuhi baik-baik tata kedudukan dari seorang raja itu sementara selain karena masa baktinya tetapi juga karena usianya terbatas tetapi tata Tuhan kekuasaan Tuhan itu kekal seorang raja memerintah hanya di lingkup tertentu tidak mungkin raja di satu tempat dia juga harus menguasai raja lain atau memerintah raja lain kalau itu bukan jajahan kalau jajahan ya tapi tidak mungkin ada raja di sana kalau sudah namanya jajahan dia akan pilih orang itu seperti gubernur dia tidak mungkin ada yang angkat raja lain jadi terbatas tetapi kekuasaan Allah ibarat ujung jubahnya yang memenuhi baik cuci artinya memenuhi dunia ini kekuasaannya itu memenuhi dunia ini tidak ada yang membatas siapa yang ada di samping Allah para serafim atau dalam firman Tuhan ini serafim jadi kalau dalam bahasa Ibrani im itu bermakna ganda jadi serafim itu malaikat serafim itu malaikat-malaikat tetapi sebutan untuk serafim itu malaikat yang punya kedudukan yang tinggi dari sekedar kalau kita temukan dalam Alkitab kata malaikat-malaikat kalau serafim mereka lebih dari sekedar malaikat-malaikat dalam hal kehidupan mereka punya sayap enam mereka menyala-nyala menggambarkan kekuatan dan kekuasaan Tuhan yang besar dan di sisi lain mau menggambarkan bahwa di saat Allah murka mereka lah yang menjadi suruhan Allah untuk menyatakan murka mereka menyala-nyala menunjukkan kekuatan kekuasaan Allah tapi di sisi yang lain mereka tidak mampu bahkan untuk menatap Allah jadi dua sayap untuk menutupi muka mereka bayangkan malaikat saja tidak mampu untuk memandang Allah selain karena sikap hormat yang luar biasa tetapi juga wajah Allah terlalu bercah untuk dipandang mereka juga dua sayap yang lain menutupi bagian kaki ini menunjukkan bahwa mereka menutupi bagian tubuh yang vital mereka merasa mereka merasa bahwa mereka itu tidak layak di hadapan Allah dan dua sayap dipakai untuk menerbalkan atau melayang-layang dan kalau kita lihat disini kekasih-kekasih Tuhan apa yang terjadi serafim itu memuji Allah kudus-kudus-kudus kuduslah Tuhan semesta alam seluruh bumi penuh kemuliaan jadi Allah bertakta di atas puji-pujian Bapak Mama di sorga itu hanya ada puji-pujian itu kata firman Tuhan kalau begitu sekarang yang Bapak-Bapak lebih rajin lagi latihan lagu gereja sampai disana sampai di sorga kita sudah harus bisa untuk segala macam pujian gereja yang kita nyanyikan dan akan dinyanyikan dalam berbagai bentuk bahasa kita bisa cari itu di wabah akan pindah sekarang Mama-Mama orang-orang muda jangan hanya lagu Tina Mule kalau itu dari awal sampai akhir bahkan ada yang tahu lagu Korea meskipun dia tidak tahu dan menghati tapi dia pun kata-kata dia tahu itu lagu tapi lagu tidur jemaah itu dia harus bongkar di HP cari dia punya lagu baru dia bisa tahu jangankan dari dua dan satu sedia sudah lupa-lupa tapi lupa dengan tidak tahu itu beda karena itu belajar maka bergoyanglah alas ambang pintu dan seterusnya lalu ayat 5 kita katakan celakalah aku aku binasa ini kata Yesaya sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir kekasih kekasih Tuhan keadaan bangsa Israel pada waktu itu bukan saja secara ekonomi secara politik tetapi secara moral secara etika secara spiritualitas secara iman itu merosok merosok kalau kita mau lihat bagaimana merosoknya mereka itu kita bisa ambil satu contoh untuk membandingkan dari petunjuk hidup baru tadi tentang kasih mereka sudah tidak mempedulikan tentang ibadah-ibadah mereka sudah banyak melakukan hal yang bagi mereka sebenarnya awalnya itu tidak baik tapi mereka melihat bangsa lain melakukan mereka coba-coba mulai coba-coba menyembah dekat lama-kelamaan itu menjadi hal yang baik bagi mereka membiasakan kebiasaan buruk itu nanti kita akan pandang sebagai sebuah kebenaran banyak hal kita sebutkan yang kita pandang itu benar tetapi saat kita berjermin dari kemampuan sebenarnya itu tidak benar dan pada akhirnya kita melawan firman contohnya tentang kasih kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain kita 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 cari penyakit kita cari Tuhan berkata seperti itu Bapak Mama terima saja dan renungkan. Kalaupun orang lain yang mengatakan mungkin karena sesama manusia kita tidak terima di depannya. Tetapi di belakangnya kita simpan dan renungkan itu baik. Tapi terkadang dikasih-dikasih Tuhan. Itu yang terjadi. Bukan saja bagi Bapak Mama jemaah Tuhan. Bagi kami juga pelayan-pelayan Tuhan. Pengerja Madenis Jemaah. Khususnya saya berbicara tentang peribadi. Karena Yesaya pun dia melihat hal ini. Celakalah aku. Aku ini najis bibir. Bangsaku juga najis bibir. Sama. Tapi itu baik. Dalam konteks ini. Seseorang yang mau dibaharui oleh Allah. Dia harus menyadari bahwa dia orang berdosa. Kalau dia menyadari bahwa dia orang suci. Maka dia tidak akan menerima pembaharungan. Kenapa tidak datang ke gereja? Saya mau ulang-ulang. Kenapa tidak datang ke gereja? Saya tidak curi. Saya tidak. Saya minggu. Saya tidak bawa mati. Saya tidak judi. Terima kasih. Karena orang yang datang ke gereja orang berdosa. Dan mereka mau selamat. Amin. Kalau memang merasa tidak berdosa, saya tinggal suruh di rumah. Apakah ada satu orang yang tidak berdosa? Terkadang itulah yang saya kata. Yang kita pandang itu benar. Belum jenis. Firman Tuhan mengatakan bahkan di saat engkau memberi dirimu untuk dibakar. Kalau engkau tidak punya kasih, percuma. Karena waktu itu. Orang-orang di zaman. Firman Tuhan yang ketunduk hidup baru tadi. Di zaman Rasul Paulus. Itu banyak yang dibakar hidup-hidup. Tapi kalau memberi diri dibakar. Tapi untuk kesombongan. Itu bukan kasih. Kita pintar berbicara. Kita orang yang cakap. Itu firman Tuhan mengatakan tadi. Bahkan berkata-kata dengan bahasa malaikat. Tapi jika tidak punya kasih. Sama dengan gom. Atau orang biasa bilang. Tunggok. Jadi ini penting sekali. Dan ini yang terjadi dalam konteks itu bangsa Israel. Mereka merasa bahwa mereka sudah bertumbuh. Padahal sebenarnya mereka semakin jauh dari buku. Dan kalau berhadapan dengan Tuhan. Semuanya akan jelas. Coba saat ini. Kita renungkan. Di hadapan hadirat Tuhan. Siapa kita? Siapa saya dan saudara-saudara? Siapa kita yang layak. Untuk menghadap hadirat Tuhan. Siapa kita? Yang mampu untuk menjadikan asli. Karena itulah Bapak Mama. Biar bupati datang disini. Di gereja hukumata. Dia tetap duduk di bangku yang Bapak Mama duduk. Tidak akan disiap bangku khusus. Kita sama. Di hadapan Tuhan sama. Itulah yang membuat kita menjadi luar biasa. Mungkin di luar sana kita berbeda. Tetapi di dalam sini. Kita memandang bahwa kita ini sama. Dan disitulah kita menempatkan diri kita. Sebagai orang yang rendahan. Yang melihat satu sama lain. Sebagai bagian dan citaan alat. Yang berdosa. Yang putus diselamatkan. Kalau begitu dikasih-kasih Tuhan. Kalau kita juga berjermin. Dari ketunduk hidup baru tadi tentang kasih. Apakah kita merasa bahwa kita ini orang benar? Pasti tidak. Tetapi yang kedua. Bukan hanya soal menyadari bahwa saya ini orang yang berdosa. Saya ini orang yang salah. Tetapi yang benar-benar mau menyatakan kepada Tuhan. Dan mau untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Jadi bukan hanya kita menyatakan kepada Tuhan. Pengakuan bahwa kita ini orang berdosa. Tetapi juga. Yang memberi diri. Untuk dipuluhkan. Ruh kudus Tuhan tentu akan berkarya. Dalam pengulian itu. Kalau kita perhatikan. Di dalam bagian firman Tuhan ayat 6. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Diambilnya dengan setip dari atas mesbah. Ia menyentuh bibirku. Dan disitu terjadi penghapusan dosa. Bukan serafim yang membuat dia sayang itu. Tertepus dari dosanya. Sekali lagi. Bukan serafim. Karena serafim itu hanya ambil bara. Bara yang diambil dari mesbah. Ini mengingatkan bahwa. Penebusan dosa. Itu hanya dapat dilakukan. Dari korban. Dari atas mesbah. Dan itu mengingatkan kita. Pada penghaparan Yesus Kristus. Yang berkorban. Untuk menepus dosa saya dan Yesus Kristus. Selanjutnya. Kalau kita sudah mendapatkan penebusan dari Tuhan. Seperti Yesus. Mendapatkan penebusan dari Tuhan. Yang tadi dia mengatakan. Celakalah aku ini. Tetapi sekarang yang sudah menerima anugerah. Bagaimana respon dari Yesus Kristus. Ada penghilang atau suara Tuhan. Ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan mereka. Siapakah yang akan kukus. Dan siapakah yang mau pergi untuk aku. Sekarang Yesus Kristus. Saya sudah menerima pemulihan. Tuhan mengajak. Tuhan memanggil. Bukan saja ia yang harus menerima pemulihan itu. Tetapi bangsa Israel. Butuh dipulihkan. Dan sekarang. Allah memanggil. Apa respon dari Yesus Kristus. Maka sahurku. Ini aku. Utuslah. Ini aku. Utuslah. Kalau sekarang saya dan saudara-saudara. Meyakini bahwa kita telah menerima pengenebusan. Telah menerima pemulihan dari Tuhan. Dan Tuhan mengajak saya dan saudara-saudara. Untuk berhenti. Pergi kemana? Pertama-tama dalam rumah tangga kita. Kemudian kepada orang-orang di sekitar kita. Mereka yang butuh dipulihkan. Mereka yang butuh menyadari akan keberdosaan mereka. Menyerahkan diri kepada Allah. Dan yang kemudian mau. Untuk menjadi saksi Allah. Apa kata saya dan saudara-saudara? Maukah kita berkata ini aku Tuhan. Utuslah aku. Atau kita lihat di sebelah. Ini aku Tuhan. Utuslah dia. Ini aku Tuhan. Tapi utuslah pendeta. Ini aku Tuhan. Tapi utuslah itu majelis weh. Jangan saya Tuhan. Terkadang kita takut. Terkadang kita merasa. Bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Terkadang kita merasa. Tidak mampu. Di saat kita menyampaikan ini. Dan mereka kemudian. Kau siapa? Bukan majelis juga. Bukan ngomong. Kau siapa? Bukan pendeta juga. Kau siapa? Hanya pendeta. Bukan malaikat juga. Kadang-kadang itu membuat kita. Merasa tawar. Karena itulah Tuhan. Jangan saya. Memang ini aku Tuhan. Tapi utuslah dia. Utuslah mereka. Jangan aku. Disinilah terkadang dikasih-kasih Tuhan. Pergumulan berat gereja. Khususnya di desa-desa. Sehingga majelis. Itu terkadang. Dia juga sudah lemah. Mata kabur. Telinga juga sudah tidak dengar baik. Tapi karena dia mau. Kita bilang bahwa kita biarkan. Kita akan menjadi majelis. Minta maaf sudah. Karena kita pendekatan yang lain. Kita bilang seada sibuk. Padahal kebanyakan dong kira sibuk. Hanya sibuk-sibuk. Ini menjadi perlindungan kita. Tidak lama lagi. Kita akan persiapan. Untuk bagaimana memperkuat. Organisasi gereja lembaga. Gereja hukum ada ini. Dengan kemajelisan. Kemajelis yang ada. Dengan badan pengurus komisi yang ada. Dengan orang yang mau memberi diri. Untuk menjadi pengasuh. Di jemaat lain. Di Elehura Bapak Mama. Dia kan satu gereja saya sekarang. Tapi dari pengasuh 15 orang. Dibayar. Tiga. Kalau ada uang sabun. Tapi kita cari untuk pengasuh ini Bapak Mama. Setengah mati. Saya waktu SMA. Saya bersyukur seorang yang buta. Memang awalnya saya kirmang. Dia nama Om Karet. Dia bilang tidak. Ikut-ikut saja. Setelah saya ikut-ikut. Dia bilang iri anak-anak. Untuk menyanyi di gereja. Bapak saya. Waktu itu baru belajar gitar. Dan belajar di dia. Dia bilang tidak apa-apa. Kita latihan dulu. Lagu-lagu sebuah minggu. Menyanyi di depan anak-anak. Setiap minggu. Wih. Bagaimana saya ini. Nanti kunci lari di tempat lain. Dan itu suara di tempat lain. Duh tidak tahu. Pas atau tidak. Itu kunci gitar. Tahu saja. Jadi melatih diri itu penting. Setelah saya kuliah juga. Saya minta di satu jemaat. Untuk saya mengajar kata-kata. Pendeta bilang tidak. Memang engkau sudah semester tujuh. Di teologi. Tapi mengajar guru sekolah minggu. Baru kemudian saya mengerti. Ternyata mengajar anak-anak lebih berat dari mengajar orang dewas. Kalau tidak percaya. Bapak mama tanya guru sekolah minggu. Tanya guru kelas satu dua. Untuk di sekolah. Itu mengajar anak-anak. Itu tidak gampang. Tetapi sesungguhnya disitu. Kekas-kekasih Tuhan. Berkat besar itu kita akan terima. Karena kita sedang membangun fondasi. Karena kita sedang membangun anak-anak untuk masa depan mereka. Mau untuk jemaat hukum ada ini ke depan. Menjadi jemaat yang kuat. Dia harus dimulai dari fondasi. Dari anak-anak. Jadi bapak mama. Dorong anak-anak kita. Untuk mereka itu. Kalau dengan demikian. Maka kasih mereka belajar perlahan-lahan. Dan mereka lakukan yang akan yang berkuat. Lembaga gereja atau persekutuan gereja di jemaat hukum ada ini. Bapak mama dikasih Tuhan. Yang terakhir. Kembali pertanyaan diri. Siapakah yang akan putus. Dan siapakah yang mau pergi putus aku. Yang mau pergi. Di dalam rumah tangga. Saya dan saudara-saudara. Yang mau pergi. Untuk menyampaikan. Akan kasih Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan berketahun. Kehidupan berjemahat. Dan bermasyarakat. Amin. 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 Tuhan memberkati firman dan memberkati kita semua. Amin.